Hai ini adalah jalan Gajah Mada dari tanah arah Determin Polisi Polisi meliter 22 Jambi kebun Handel gelitung ya melintas jalan Gajah Mada untuk menuju simpang kawat di sana simpang kawat kanan simpang kuli ke kiri simpang kawat kota baru ya ini jalan Kapten Dirham yang ada masjid Nurul Hikmah di sini ya jalan Kapten Dirham saya akan meliput ada benangan sampah ini yang apabila hujan maka airnya akan naik dan sampahnya juga naik hingga melimpah ya ini banyak sekali sampah di sini airnya tergenang dan sini sebetulnya ada yang tersumbat di dalam airnya genangan air yang penuh sama sampah hai 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 baik ini sekilas video yang bisa saya update pada kesempatan ini ya ini apabila kita pandang kita lihat dari arah jalan hai 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 ada tempel ban ya airnya enggak jalan ibu kebersihan di sini iya ini air belakang dah jalan bu ya kalau hujan ngalir airnya jadi naik ya naik ke atas keban ini jadi sampahnya naik juga ini sudah berapa hari ini udah lama ya oke makasih bu itu ada dranasi parit airnya melimpah sampai ke atas padahal sekarang cuaca cerah sudah beberapa waktu yang lalu ini rumah rokok karena disini banjir memang kondisi rumahnya juga tidak mematai sehingga pindah ke sini usaha perabotan oke selamat sore Om ini lihat air-air terkenang di dalam nih sudah berapa hari Oh sudah ada dua bulan 2 bulan jadi buatnya apa tuh sumpah kolongan ada kolongan dibawakan pecah ya terlumat aja karena banyak tuh sumpah-sumpah kayu mungkin ada kayu Oke Om memang tinggal sini ya Oh ya Sip makasih Wah oke Assalamualaikum RT Waalaikumsalam Maaf namanya Pak Haryoko Pak Haryoko Ketua RT Ketua RT 55 perurahan Jurutu Kecambatan Jurutongkota Jambi Kecambatan Jurutongkota Jambi Oke saya tadi lewat dan beberapa kali lewat sekilas dari atas memang tidak kelihatan begitu saya berhenti tadi lihat tuh bukan main ini beberapa orang sudah saya tanyakan tergenang katanya jadi macam mana ceritanya nih karena ceritanya polongan tuh jebol Oh dibawah situ bawah situ dari sini tembus ke tanah ya Oh iya air tuh tak bisa mengalirnya di tengah-tengah jebol di tengah-tengah sebelah mesin itu di tengah-tengah jebol ya jadi air tuh tak bisa berjalanian sekarang tuh Oh jaga satu ini jaga satu ya satu ini jadi kalau hujan lewat waduh tak sebanyak lagi naik inilah sudah satu minggu nih ini sudah sederhana satu minggu masih kayak gini Oh jadi airnya nggak ngalir padahal ada parit di dalam dia jernasinya internasi ini apa-apa masih drenasi satu minggu nah ah itu drenasi nampak apanya kan kemudian mengarah ke sini dan situ itu ada polongan bawah dia kalau normalnya polongan ini kelihatan ya jadi sekarang ini masalahnya polongannya barangkali pecah polongannya pecah di sebelah sana tuh jadi jalan air tuh tertutup habis jadi efeknya berte efeknya inilah bisa takutnya ke mas kewarga saya itu takutnya ya tahu sama tahu lain penyakit bisa jadi dbd bisa jadi apa-apa sekali ini sudah air tergendang macam-macam yang pakai air sumur tidak bisa minum sekarang nih Oh jadi berpengaruh ke air sumur juga airnya keruh bukan mikrolek keman tergendang air ini umat limbah masuk jadi masa-masa panas seperti airnya dia ah versi kita kan dah enak semua warga ya tak akan-akan diam aja jadi sudah kemana ada laporan sudah laporan yang pertama ke lurahan waktu awal tinggal ini kejadian tahu tiga bulan ini tiga bulannya lalu ya kebalen yang lalu sudah datang orang dari dinasri sudah melihat Oh sama Pak lurahnya dulu masih di jabat Bapak Widi Oh lurah yang lama ya sudah tuh di jabat Bapak lurah yang baru sudah lihat sudah juga lihat peninjau ke sini lah sudah di kemarin dari mesjid ya kami laporkan minta tando tangan tiga irti dari Kelurahan Lebak Bandung ya dilaporkan ke Bapak Kota DPRD Kota Jambi Kota DPRD Kota Jambi sudah di jauh ke sini belum di jauh sudah dimasukin sana belum ada dipinjauh juga ke sini nah kemarin lagi dapat informasi dari dari lurah katanya yang pekerjaannya orang provinsi Oh jalan provinsi jadi saya kejar ke kewajiban provinsi ya kemarin saya kejar ke DPRD provinsi rupanya orang provinsi lagi resep keluar kita tidak ketemu ya kita kan tidak banyak harapan apa-apa yang penting saluran ini lancar seperti seperti biasa masalahnya di banarinya takaparan Tanta 2000 anggaran 2002-2003 kami tidak ada masalah yang penting normalisasikan airnya ya kasihan ini karena kering seminggu tidak hujan kalau sudah hujan melipah ke atas baunya nah mengganggu jemaah juga yang sedang beribadah nanti di sini bisa-bisa jembat masjidnya bisa berpengaruh ya betul jadi mohonlah kita ya ke instansi terkait barangkali kita tolonglah mudah-mudahan mendengar instansi terkait yang terlibat dalam hal ini segeralah tolong kasihan warga-warga disini karena ya Bapak pun bisa ngerti sendiri lah tidak perlu diomongin lagi kalau hal seperti ini Oke siap RT terima kasih informasinya terima kasih mudah-mudahan pihak yang berwenang untuk mendengarkan dan melakukan gerak cepat ini karena sudah tiga bulan tadi ya tiga bulan sudah tiga bulan lokasi di RT 55 Kelurahan Jelutung Calamatan Jelutung Kota Jambi nah ini dia di Jalan Gajah Mada ya itu Lorong Pipa Lorong Pipa adalah Kelurahan Lebak Bandung ya ini ini masjid ya jadi diperkirakan di tengah-tengah situ ada polongan yang pecah atau kesumbat jadi ini saja laporan dari kami Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam